Pembersan lewat lomba kreativitas, DLH Kota Pekalongan ajak pelajar untuk menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri. Dalam momen Hari Lingkungan Hidup atau HLH Sedunia tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mengajak para pelajar sekota Pekalongan untuk dapat ikut menjaga lingkungan sekitar dimulai dari diri sendiri. Upaya sederhana yang bisa dilakukan para pelajar diantaranya melakukan kegiatan pilah dan olah sampah menjadi barang bernilai guna. Seperti kita ketahui bahwa di era saat ini barang tidak terpakai bisa disulap menjadi sesuatu yang berharga dengan kreativitas, bahkan bisa dijual dengan harga yang fantastis. Kepala DLH Kota Pekalongan Joko Purnomo menyampaikan, Momen Hari Lingkungan Hidup menjadi refleksi diri untuk meningkatkan kesadaran, akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan mengurangi penggunaan sampah yang sulit terurai. Para generasi muda ini mengenal sampah itu apa. Yang pertama, terdiri dari apa. Yang kedua, juga nanti kami harapkan mereka ini sadar untuk memilah di rumah masing-masing. Yang ketiga, bisa mempergunakan sampah-sampah yang anorganik yang bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang peraga di sekolah. Mungkin peraga untuk matematika, untuk IPA dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan.